Nah yang organik ini perlu treatment lain salah satunya tekniknya sculpting ya yang lebih efektif ya makanya ada sculpting untuk men-tackle hal-hal yang organik terutama ya terutama karakter ya modeling karakter. Oke gak apa-apa langsung aja. Ya langsung aja Kak Kur silahkan. Oke jadi hari ini sebetulnya kalau memang udah ada yang pada bisa kita mungkin lebih ke lanjutnya mungkin ya. Nah tapi disini sambil juga mengingatkan mengingatkan tools yang sudah ada jadi gak salah juga buat ngeliatin lagi buat ingetin lagi. Oke jadi teman-teman terima kasih kita mulai aja langsung ya. Nah jadi sebetulnya kalau untuk sculpting itu ada beberapa medium pertama. Jadi mediumnya itu ada yang namanya subdivision surface disini ada modifier ya. Ada modifier yaitu multi resolution. Jadi fungsinya untuk apa? Jadi kalau sculpting itu dia membutuhkan resolusi yang banyak. Jadi kita seolah-olah menggambar di dalam polygon. Polygon itu kan ini ya. Nah ini polygon ini. Jadi kalau misalkan kita punya polygon yang cuma segini sedikit. Sebetulnya kita bisa masuk ke mode sculpting juga. Cuma terbatas kita hanya bisa ngedit sesuai si polygon yang ada. Jadi misalkan ini kita bisa cuma tarik-tarik sudutnya doang gitu. Tapi tanpa bisa ngasih detail lebih lanjut. Kayak misalkan ada dikasih lubang, dikasih tonjolan gitu ya. Karena kan seolah-olah ini tuh kita mahat gitu mahat tapi di media digital. Nah gimana caranya buat nambahin polygon. Caranya disini ada yang namanya generate disini modifier. Namanya multi resolution atau yang biasa kita pakai itu ada yang namanya subdivision surface. Nah jadi fungsi dari modifier itu dia nambahin polygon. Jadi polygonnya nambah jadi beberapa gitu. Jadi nambah kelipatan ada yang kelipatan 4, 16. Jadi tergantung disini ada subdivisionnya ada berapa. Jadi kalau misalkan kita nambahin lagi, nambahin lagi. Ini akan bertambah polygonnya semakin banyak ya. Tapi dia bakal berpengaruh ke sistem. Jadi semakin banyak polygon. Kalau misalkan ramnya kecil dia mungkin agak sedikit berat gitu. Nah jadi kalau misalkan sudah ada subdivision gini, kita bisa ngedit lebih, apa namanya, lebih, 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 lebih bebas gitu. Nah disini juga selain ada subdivision yang biasa dipakai untuk, yang biasa dipakai untuk capting, disini ada yang namanya multi resolution. Nah ini kalau untuk media scouting itu lebih enak karena dia lebih, apa namanya, lebih dinamis gitu dalam menambahkan subdivision. Bahkan kita bisa nambahin subdivision tanpa merubah bentuk dasar dari si objek. Kita misalkan gini, kita subdivision jadi 3, segini. Nah kita scouting gini ya. Ini kalau misalkan kita multi-race-nya non-aktifin, dia tetap tidak, jadi dia nggak akan mengubah bentuk dasarnya. Jadi tetap bentuk dasarnya bentuk asli. Kayak gitu. Walaupun kita edit-edit kayak gini, dia tetap mempertahankan bentuk aslinya kayak gini. Ini enaknya pakai multi-resolution. Nah kalau misalkan kita pengen apply bentuk yang ini, yang tadi kita udah scouting, kita bisa pakai yang ini shape, apply, base. Jadi kayak gitu. Cuman karena ini poligonnya sedikit, nggak akan terlalu kelihatan. Jadi pada intinya multi-resolution ini lebih enak dipakai untuk media scouting. Nah selain multi-resolution, medium yang kedua yaitu ada pakai dynamic topology. Yang mana dia, si penambahan poligonnya dia lebih dinamis sesuai kebutuhan atau sesuai phase yang kita pengen tambahin. Nah kalau misalkan pakai multi-res, kayak tadi atau subdivision, setiap kita subdivision, dia pasti nambahin ke semua sudut. Jadi sudut ini nambah, ini juga nambah poligonnya. Kalau kita nambahin, terus semuanya juga nambah. Jadi kalau makin gede subdivisionnya, dia bakal lebih banyak gitu, lebih berat juga. Tapi ada yang namanya media, namanya dynamic topology. Atau di sini ada din topo. Ini bisa kita aktifin. Jadi contohnya, kalau misalkan kita udah aktifin, kita misalkan pakai ini, clay strip. Jadi kita bisa fokus di satu sisi doang gitu. Jadi objek yang kita arsir, dia akan nambah poligonnya gitu, tanpa mengubah poligon yang lain. Ini poligon tuh yang kotak-kotak ini ya. Nah, jadi kita bisa fokus tanpa merubah, tanpa khawatir dengan poligon yang lain gitu. Jadi kita bisa fokus di satu area doang. Kita semua gitu. Ini biasanya lebih enak untuk nge-konsep objek gitu. Misalkan pengen bikin apa, karena kita tidak terbatas dengan poligon, kita bisa pakai ini. Dynamic topology atau di Bintopo. Ini mungkin udah teman-teman, beberapa teman-teman udah ada yang pakai juga ya, dynamic topology. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, ini fungsinya lebih enak, lebih dinamis dalam penambahan poligon. Jadi kita bisa fokus di satu area aja, tanpa harus mengkhawatirkan area doangnya. Oke, itu. Jadi ada dua medium. Medium yang pertama pakai medium penambahan subdivide, yang kedua pakai dynamic topology. Nah, terus kita akan bahas brush-brush yang ada di fitur sculpting yang ada pada Blender. Jadi brush itu sebetulnya sangat berpengaruh, karena kita ya pas nge-sculpting itu pakai brush ya, pakai medium brush ini. Nah, cara nge-aktifin brush-nya, kita bisa lihat sebelah kiri. Ini ada beberapa brush, banyak brush yang ada di sini, ada dari smooth, clay strip, clay, down sharp, raw juga, banyak gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling bakal sering kita pakai itu di sini ada move atau grab, ada clay strip, ada smooth, yang paling penting itu smooth, nah ini sama yang ini. Jadi nggak terlalu banyak, apalagi untuk membuat base atau bentuk dasar, kita cuma membutuhkan move sama smooth doang. Nanti saya coba praktikin juga. Nah, gimana fungsinya? Jadi kalau misalkan kita pakai move atau grab ini, atau shortcut-nya G. Setelah kita aktifin, ini si brush-nya akan berubah warnanya jadi kuning. Jadi dia akan berubah warna sesuai warna brush. Jadi agak sedikit ya berubah lah, tapi yang paling dominan itu di sini udah kelihatan. Jadi untuk yang modified lebih besar, itu pakai kuning, ini yang lebih ke smooth. Nah, ini untuk yang memodified si objek. Ini kita mulai dulu dari move. Nah, move ini atau grab ini fungsinya buat kita narik si polygon, tapi dia jangkauannya lebih besar gitu. Nah, sebelum itu kita bisa aktifin namanya mode mirror. Di sini ada mode mirror, jadi kita bisa sculpting satu area aja, dan area lain akan ikutin. Kita aktifin ini X, klik. Nah, dia ada dua dots, jadi kita bisa geser satu aja, yang lain bisa ikut. Nah, ini misalkan kita akan contoh buat bikin kepala misalnya. Nah, ini untuk kepala, ini saya cuma membutuhkan brush, move aja atau grab. Jadi si kuncinya dalam pembuatan base, teman-teman usahakan selalu ngecek bagian depan, samping, kiri, kanan gitu. Sambil lihat sisinya udah oke apa belum, depannya udah oke apa belum. Nah, ini kita bikin kepala, jangan lupa juga dari atas. Oke, kayak gitu. Oh, ini masih pada masuk ya, baru pada masuk. Yang baru pada masuk, jadi tadi kita bahas fungsi dasar dari sculpting, dari mulai brush, dari mulai medium. Nah, ini kita juga belum jauh, jadi ini saya coba praktekin dulu untuk penggunaan brush yang namanya move. Jadi, dari tadi saya cuma pakai move aja. Jadi, saya mau bikin kepala. Jadi, teman-teman di sini, teman-teman harus tetap ngecek ya, dari samping, kiri, kanan, depan, belakang, atas gitu. Nah, buat teman-teman yang visual library-nya masih kurang atau minim gitu ya, jadi kayak belum bisa ngebayangin, oh bentuk kepala tuh apa, kayak gimana gitu, bentuknya dari atas, dari samping. Teman-teman bisa cari referensi atau wajib menggunakan referensi. Karena kalau misalkan kita ngelayal gitu ya, kadang nggak sesuai gitu dengan harapan gitu. Nah, teman-teman juga bisa pakai cara ini ya, jadi bisa pakai masuk ke UV editing, image, open, open image, nanti cari image-nya yang disimpan di mana. Ini saya contohnya dapat dari Google, ini kayak gini ya, jadi tengkorak manusia gitu ya. Ini ada kayak gini bentuknya dari depan, kiri, sama bawah, juga sampai belakang. Ini saya jadikan referensi untuk biar saya ada gambaran bentuk kepala manusia itu kayak gimana. Nah, kalian juga bisa modifikasi si layout-nya. Jadi kan asalnya di sini tuh ada outliner kayak gini, teman-teman bisa ganti jadi image editor. Terus buka gambarnya di mana, nanti dia ngelad ke sini. Nah, itu. Jadi, karena ada ini, saya jadi bisa ngebayangin, oh, kepala manusia itu kayak gitu. Jadi misalkan bagian ininya tuh bulat, tapi di sini tuh bagian rahang dia lebih kotak gitu ya. Ini kan kayak gini, ini untuk rahang. Ini untuk samping, ini untuk sampingnya kayak gini. Ini untuk bagian rahang. Oke, dari atas, dari bawah juga, kontrol 7. Nah, ini bagian bawah minor sih, kalau teman-teman butuh bagian bawah juga, gak masalah. Oke, nah, segini. Sudah bentuknya, misalkan kita sudah oke nih, sudah sesuai gitu ya, minimal basicnya kayak gini. Jadi, teman-teman biasanya untuk yang baru scouting atau teman-teman yang baru memulai scouting atau nge-scout gitu ya, teman-teman itu rata-rata pengen langsung ke high-res kita terus gitu, nambahin subdivide, subdivide, sampai bikin detail. Padahal kita sebetulnya salah banget gitu caranya. Jadi, teman-teman kalau misalkan mau scouting, bikin sesuatu, misalkan mau kepala atau apa, itu usahakan ngeditnya itu ada pada mode low dulu. Atau mode yang resolusinya tuh rendah. Karena apa? Jadi, kalau udah subdivide-nya banyak, kadang kita susah banget, kadang kita akan susah bikin, apa namanya, nge-modif atau nge-bentuk, area-area yang dasar gitu, sifatnya kayak misalkan ini, bagian ini, nanti kalau misalkan si subdivide-nya terlalu banyak, akan susah gitu. Harus disemut dulu, harus ditarik lagi, yang lain belum ini. Tapi kalau misalkan poligonnya sedikit, jadi ini lebih kelihatan gitu, kita bisa lebih nge-kontrol bagaimana yang ikut, bagaimana yang nggak mesti ikut gitu. Jadi, usahakan kalian luangkan waktu dulu di mode low, jadi jangan langsung ke mode high-res. Jadi, luangkan waktu sebanyak mungkin sampai bentuk dasarnya oke, baru ketambahin modifier subdivision atau multi-resolution. Nah, di sini saya akan coba pakai metode dynamic topology. Ini akan lebih memudahkan dan lebih, oke, di ininya, melihat caranya. Di sini ada dynamic topology, kita aktifin. Oke, nah di sini dia akan nambah subdivision-nya. Nah, kita bisa tambahin yang namanya playstrip. Nah, kita coba tambahin atau detailin area rahang. Jadi, tetap teman-teman, usahakan pas nge-scutting itu, kita fokus dulu di area-area yang dasar dulu. Kayak misalkan rahang, ini ya. Rahang, terus tulang pipi. Ini kayak gini. Tulang pipi, terus ini area-area dasarnya. Terus, apa namanya, ini ya. Tulang, lubang buat mata. Terus, kalau misalkan ada hidung, kita tambahin hidung. Jadi, jangan terburu-buru langsung ke high-res ya, teman-teman. Usahakan fokus dulu ke bentuk dasarnya dulu. Kayak misalkan rahangnya terlalu kurang panjang bisa. Ini bagian mulut, kita majuin. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya. Ini kayak gini. Ini saya tadi berkutat sama grab atau ini ya, G. Claystrip sama smooth. Jadi, nggak banyak brush yang saya pakai. Ini baru pada masuk. Yang baru pada masuk, tadi kita udah jelasin dasar-dasar dari tools yang dipakai untuk scutting. Ada juga brush. Ini saya masuk ke method scutting-nya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya, teman-teman. Bisa ditampilkan yang shortcut-shortcut yang muncul itu di layar. Oh, aduh. Saya belum ini. Oh, itu pakai itu ya? Apa? Add on? Maka gini ya? Iya. Sorry, sorry. Saya juga lupa. Bentar. Silahkan sampai saat ini. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jadi, untuk basic-nya, jadi kalau di Blender itu, untuk rotate object, di mode scutting, saya biasanya pakai alt sama klik kiri. Kalau pakai mouse ya. Kalau pakai ini, kebetulan saya pakai pen tablet. Jadi, pakai alt, klik kiri, terus biasalah. Apa sih namanya? View 1, 3, 7, atau depan, samping, sama atas. Terus, kadang-kadang saya juga ngecek perspektif. Kayak gini. Jadi, sudah sampai bagaimana bentuknya. Terus, kadang saya juga ngecek bagian perspektifnya. Karena nanti pas di kamera, yang ditampilkan itu kamera perspektif ya. Ada distorsinya. Oke, ini belum oke, tapi sudah bentuk besarnya sudah mulai kelihatan. Oke, ini misalkan saya pakai G. Pakai G atau untuk grab. Saya, karena Blender itu support shortcut, jadi lebih enak banget atau lebih cepat pakai shortcut. Jadi, untuk grab itu G, ini ada clay strip. Clay strip itu dia nggak ada, apa namanya? Nggak ada, oh ini shortcut-nya C ya. Di sini ada smooth atau shift biasanya. Pakai shift, shift ditahan, dia smooth. Jadi, C, G sama tahan shift atau S untuk smooth. G, S sama C, biasa yang sering dipakai. Oke, kita masuk ke G lagi atau grab. Kita jelas lagi bentuk ininya, bentuk dasarnya. Jadi, bisa teman-teman lihat, saya dari tadi belum masuk ke bikin mata dan lain-lain, tapi saya lebih, emang lebih asik, apa namanya, nggak bagusin atau membentuk primary shape atau bentuk-bentuk dasarnya dulu. Jadi, kayak tulang hidung, mata, terus bibir. Begitu ya, kayak gini. Oke, selanjutnya. Nah, karena misalkan di sini sudah cukup oke, kita coba tambahin dulu lebih jelas. Di sini ada tulang pipi, buat ini buat bibir, ini untuk dagu, dan daham. Nah, dari sini, saya bisa tambahin lagi si, apa namanya, si dynamic topology. kita bisa kurangin, jadi misalkan poin 10 atau 9. Jadi, semakin kecil nilainya, si poligonnya juga akan semakin detail atau semakin kecil. Kalau bisa teman-teman lihat ya. Contoh, misalkan saya tambahinnya, jadi 4 misalkan. Dia lebih rapat, poligonnya lebih banyak. Jadi, si poligonnya bakalan lebih detail. Nah, ini nanti kita pake-nya atau kita gantinya, pas lumayan detailing. Nah, ini biasanya saya 7, 6, ini masih oke lah. Jadi, nggak terlalu detail. Nah, jadi di sini kita rapiin lagi, sambil di smooth. Jadi, smooth juga kalau misalkan poligonnya, tadi si dynamic topology-nya, resolusinya makin tinggi, dia juga semakin smooth. Itu ya. Semakin smooth. Jadi, sambil saya mengarsir ya, nge-scalp, langsung saya smooth. Jadi, biar permukaannya lebih halus. Silakan sampai sejauh ini, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, silakan. Saya kasih waktu. Takutnya juga kalau terus-terusan boring juga. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Yang teman-teman yang gabung di Google Meet, silakan kalau mau ditanya, mau diketik atau gimana juga. Semoga bisa saya bantu, bisa jawab juga. Mau tanya? Mau pertanyaan? Itu misalkan kepalanya itu Cibi-Cibi itu, yang model karakter Cibi, itu apa harus tengkurak seperti ini dulu, apa langsung ke Cibinya itu? Kalau lebih Cibi itu, langsung aja sih. Kalau ini saya lebih ke, tadinya sih mau demo untuk, apa, basic-basic untuk brush, sculpting, sama fitur-fitur yang ada. Tapi pada intinya, sebetulnya mau Cibi, mau apapun itu, yang berupa humanoid, langkah baiknya teman-teman juga disini, sedikit belajar juga, apa namanya, anatomi ya. Jadi kayak bentuk kepala, badan, kaki, tangan. Kalau teman-teman ngecek ya, misalkan di anime-anime, khususnya anime-anime yang, ya lebih ke, apa, super deform gitu ya, yang lucu gitu ya, atau yang stylized, kayak misalkan, toko animation, atau apa, kato animation gitu, yang punya style bagus, itu kalau teman-teman, udah belajar anatomi gitu ya, udah lama belajar anatomi, terus ngeliat, bentuk badan, bentuk kaki, tangan, itu, amaze gitu. Proporsinya bagus banget gitu. Jadi alangkah baiknya, teman-teman juga sebelum masuk ke, yang super deform, itu paham juga anatomi, manusia gitu. Walaupun dasar gitu, kayak misalkan, penempatan rahang, penempatan, apa namanya, itu tulang pipi, dimana gitu. Makan saya pun masih belajar, karena secara teori itu, maksudnya secara akademis, saya nggak belajar, tapi, lebih banyak kayak nyuntek, sama, lihat tutorial, sculpting, tapi yang khusus anatomi, itu saya belajar juga. Jadi, penempatan kayak, tulang, gimana, terus jaraknya, segimana, itu bakal membantu, teman-teman bikin, bentuk apapun gitu. Jadi, mau di, di, penyet-penyetin juga, kalau misalkan anatomi yang paham, itu masih tetap oke gitu, kelihatannya tuh, eh bagus gitu, walaupun, bentuknya tuh simple gitu. Jadi, ada juga, kalau, yang cibi itu, kalau teman-teman lihat, juga kayak, penempatan rahang, kotak gitu, terus kepalanya gede, tetap sebetulnya, kalau di, pasangin tenggorak tuh, eh, sama gitu, punya proporsi yang bagus. Kalau ini, saya kebetulan sambil, apa namanya, ngedemo-in, fitur sculpting, terus, ngingetin juga, kalau ada teman-teman yang, udah bisa, atau udah pernah, bisa, saya ngingetin lagi gitu. gitu, tapi kalau tadi, untuk pertanyaan cibi, langsung aja sih, sebetulnya. Ada pertanyaan lagi gak, kira-kira? Silahkan. Nah, jadi, jangan lupa juga, teman-teman, sambil, misalkan, nge-scutting, itu, sambil di-rotet juga, bagian mana yang, jadi, dari samping, atas, terus, belakang, gitu. Jadi, misalkan, contoh ini ya, ini tuh, kalau misalkan di, kalau misalkan di, anatomi tuh, dia, dia lebih, nonjol gitu, area ini tuh, area alis. Makanya kita, rotate sedikit, segini, dari atas, ininya kita lebih, nah ini, saya, namanya latinnya juga, gak terlalu, hafal ya, karena, lumayan detail juga, tapi, area bagian sini tuh, dia lebih, nonjol. Kalau temen-temen pegang, jidat temen-temen, di sini tuh, area ini lebih, lebih nonjol gitu. Frontal lobe, kalau gak salah atau apalah. Nah, di sini, kalau di sini lihat, di sini ada tulang juga, bagian sini tuh, lebih, nonjol ke, belakang. Kayak gini. Jadi, pentingnya referensi, buat temen-temen, itu, kayak, kayak apa ya, kayak lebih, untuk, bikin batasan gitu, kalau, kepala tuh kayak gini, belakangnya gini, sampingnya kayak gini, gitu. Jadi, untuk temen-temen yang visual, balik lagi ya, visual, kurang, atau, kayak, imajinasinya kurang, gitu, temen-temen, alangkah baiknya, harus punya referensi, yang bagus. Gak mesti banyak, tapi, cukup lah. 1, 2, gitu area, eh, 1, 2 referensi. Oke, ada pertanyaan lagi gak? Silahkan temen-temen. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau gak ada, jadi, dari tadi, saya cuma pakai grab, smooth, sama clay strip. Nah, saya juga, sekarang, mau coba pakai, yang namanya ini ya. Ada draw, ada draw sharp. Draw ini, dia lebih kayak, ngasih profile, tapi, lebih smooth, gitu. Dia kayak, ngegambar lah, kayak, nonjolin, kayak gini. Ini, kalau misalkan, sambil tahan kontrol, dia ke, dalam. Kalau, tanpa tahan kontrol, atau biasa ya, sketch biasa, dia keluar, kalau sambil tahan kontrol, dia ke dalam. Kayak gitu. Nah, ini sama, yang ini ya, draw sharp, tapi, dia lebih, ajem, si, ini ya, si, mata, brush-nya. Dia lebih tajam. Lebih, 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 kalau, kalau draw dia lebih smooth, kalau ini lebih tajam. Ini akan, kelihatan kalau, si, poligonnya lebih, banyak. Oke, ini biasanya, dipakai yang ini ya, draw sharp ini, buat detail, kayak gini misalkan. Kayak gini. Kayak gitu ya. Begitu. kalau misalkan ini, yang tadi, ini kalau brush-nya digedein, dia kayak, gak inflat. Lebih, Menegahin area-area yang. Oke. Silahkan, ada pertanyaan. saya takutnya juga kecepatan, atau gimana. Nah, untuk perempuan, biasanya dia rahangnya lebih smooth ya. Jadi, lebih kayak gini, kalau laki-laki dia lebih, lebih tegas gitu. Lebih kayak gini. Kalau, kalau perempuan dia lebih kayak gini. Beda, beda kan? Rasanya gitu. Keliatannya beda. Ini, seperempuan gini, kalau cowok kayak gini. jadi untuk rata-rata gitu ya. Memang ada juga perempuan yang si rahangnya lebih tegas. Tapi, untuk rata-rata, kayak di film-film, atau film animasi, itu soft gitu. Dia, tidak nyudut, tidak tegas. Oke. Baik lagi, kita lihat dari samping. Nah, ini untuk hidung. Nah, sekarang kita coba detailin area-area yang kalau tadi kan primary shape ya. Ini tuh primary shape. Jadi, bentuk-bentuk dasar. Jadi, profil-profil yang kelihatan dari luar gitu ya. Kalau siluete tuh, dia kelihatan gitu. Dari, kalau walaupun kita hitemin, dia bakal kelihatan jelas. Kayak belakang kepala, terus ini tulang ini kan lebih nonjol, ini rahang. Terus ini juga, kalau lihat dari samping, dia lebih tegas. Nah, ini kita akan coba, itu namanya primary shape ya. Nah, ini pakai, kita akan coba masuk ke secondary shape. Secondary shape itu, jadi profile-profile yang menjelaskan area yang primary shape tadi. Jadi, misalkan ini kan primary shape-nya gini. Untuk hidung, contohnya. secondary shape tuh kayak gini. Kayak ininya, si nostrilnya, ininya, kayak gitu. Nah, ini secondary shape. Nah, kita akan jelasin, eh, kita akan lanjut ke secondary shape. Nah, ini untuk hidung, teman-teman, tergantung mau hidung tipe apa. Mau yang, apa yang nanti? Sepertinya apa? Pesek, mau mancung. Terserah. Kalau mau mancung, dia jembatan hidungnya lebih tegas. Kalau pesek, dia lebih landai. Jadi kan, karena area hidung tuh kan sebelah sini, tengkoraknya nih. kayak gini. Enggak. Misalkan yang pesek kayak gini. Kayak gini ya. Kalau yang mancung kayak gini. Ini masih primers ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke mulut. Mulut ini dia lebih masuk ke, eh, keluar ke depan. Kalau dari sini. Kalau teman-teman lihat ini ya, itu lebih ada, apa namanya, tonjolan gitu. Tonjolan, terus ini ke sini. Ini udah setel. Di ininya. Nah, gigi. Sekarang kita masuk ke skadari shape. Nah, ini kita masuk ke, apa namanya, lubang hidung. Ini kita, ini saya masih tetap pakai grab. Jadi, enaknya pakai grab. Kita cuma geser-geser doang ya. Ini. Sambil mainin juga, apa namanya, si size-nya. kalau di shortcut di blender itu pakai F. F. Minim. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Lagi-lagi, kalau teman-teman butuh referensi, itu akan lebih, eh, kalau teman-teman susah ngebayangin, tinggal pakai referensi, atau lebih gampangnya pasang cermin aja depan komputer atau depan monitor sambil ngaca, sambil ngelihat. Tuh. Ini untuk dari siap ini ya. Oke, hidung. Ini saya masih pakai grab atau pakai move ya. Belum pakai ini. Belum pakai brush yang lain. Silahkan kalau ada yang tanya, langsung aja ya. Kita fleksibel aja. karena ini bukan ngajar yang formal juga. Jadi, bebas aja. Jadi, di tengah-tengah kalau ada mau nanya, langsung aja gitu. Nah, ini di sini kita akan tegasin area untuk mata. Di sini kan dia lebih diagonal ya, garisnya. Jadi, nggak kotak gitu. Nggak tegas. Ini diagonal. Nah, ini kita tegasin juga. terus kita tarik ke belakang untuk lubangnya lebih jelas. Jadi, teman-teman ada dua cara. Bisa pakai claystrip, pakai apa? Claystrip, terus pakai control ya, ke belakang. Bisa juga pakai grab. Tarik aja ke belakang. Itu tergantung referensi teman-temannya anaknya yang mana. Oke. Sudah sampai sini. Jangan lupa di save. Sangat penting banget kalau nggak di save. Saya barusan udah nge-save, cuman memang nggak kelihatan di apa? Namanya di layer. Oke, ini udah oke. Si hidung sudah ada lubang hidungnya walaupun belum detail. Nah, kita coba sekarang bikin mulut. Lagi-lagi, teman-teman kalau misalkan nggak nggak apa namanya? Nggak tahu misalkan contohlah nggak tahu bentuk melutup kayak gimana teman-teman harus pakai referensi. Bentar, saya masukin referensi dulu. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Langsung aja. yang baru masuk. Ini saya mau Ya, silahkan. Mumpung kita masih punya kesempatan nanya-nanya ke senior nih, kangkur. Silahkan, jangan malu-malu ya. Teman-teman juga kalau misalkan ada masukan sama kritik itu hidungnya salah. Harusnya segini. Silahkan ya. Terbuka gitu. Ini bukan ngajarin ya. Kita sharing aja. Seperti biasa konsepnya. Sharing. Kalau ada yang mengerti mungkin saya kelewat. Silahkan gitu ya. Nggak maksa harus ngikutin saya. Nggak. Karena kadang kalau pas nge-scouting atau ngebikin model juga itu teman-teman pasti punya caranya sendiri-sendiri. Nggak terpaut satu cara aja. Ini saya cuma lebih ke cara saya kayak gini. Oke. Nah sekarang kita masuk ke bibir. Nah sekarang kita pakai draw sharp. Draw sharp tapi kita coba tambahin si resolusinya lebih sedikit. Karena kita butuh garis ini kan lebih jelas ya. Lebih tegas. Lebih dalam gitu. ini otomatis butuh resolusi yang lebih tinggi lagi. Ini bisa kita tambahin jadi tiga mungkin. Kita cobain aja dulu ya. Oke. Sampai ke belakang. Seperti gini ya. Oke. Setelah kita ini kita lubangin dari sini. Kita pakai flystrip lagi. Kita detailin bagian ini. Ini kan terlalu detail ya. Ini bisa saya balikin lagi. Jadi dari yang tadi 6 atau dari 3 saya jadi 5 misalkan. Jadi nggak terlalu detail gitu. Begin aja. Ini terutama bagi teman-teman yang PC-nya kurang apa kurang mumpuni gitu ya. Ini akan sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan nambahin poligon tuh jangan langsung banyak-banyak gitu. Karena pasti langsung kaget si PC atau laptop-nya gitu. Nah ini biasanya saya tarik pakai grab. Tarik sedikit. Tarik. Dan dikit. Ini juga kita tarik. Jangan lupa dari samping. Nggak. Tarik semuanya dulu. area sini saya tarik ini. Teman-teman juga ada waktunya teman-teman tuh nge-scup atau nge-draw itu sedikit-sedikit gitu. Sedikit-sedikit biar area-nya presisi. Jadi ada waktunya juga langsung gede gitu kayak gini. Ada juga yang biasanya sih saya sedikit-sedikit ada juga untuk area-area tertentu yang memang terlalu dekat satu sama lain gitu objeknya kayak gini. Ini saya sedikit. Nah oke kita pakai lagi downsharp kita lubangin lagi atau dalemin lagi sini. Oke kita tambah lagi claystrip lagi jadi jadi terkadang ada juga si prosesnya tuh repetisi ya jadi kayak udah tambahin udah lubangin tambah lagi dikit ini untuk ngebagusin smooth lagi detailin lagi gitu. Jadi ada waktunya juga kayak gitu. Jadi kita nikmatin prosesnya aja. Jadi jangan terburu-buru juga karena gak ada deadline. Kalau misalkan bikin bikin apa namanya bikin personal project tuh karena kita gak ada deadline jadi sebisa mungkin maksimal aja gitu. Jadi jangan terburu-buru seolah-olah lu ini harus beres besok harus mau dilihatin ke teman-teman gitu. Yang penting kan sebetulnya hasilnya maksimal bukan segimana kita mau liatin ke orang-orang. Oke udah waktunya kita smooth lagi balik lagi jadi si objek yang kita bikin juga lebih bagus. Jangan lupa juga teman-teman yang baru-baru belajar sculpting itu kadang selalu terpaku ke depan terus kadang gak liat dari samping jadi pas balik ke samping jadi jelek banget hasilnya kayak yang gak sesuai gitu depannya udah bagus udah keren gitu pas diliat dari belakang atau perspektif maco banget gitu jadi harus liat juga samping kiri-kanan oke ada lagi gak pertanyaan silahkan jangan biar ini aja biar suasananya juga apa lebih lebih ramai aja jadi jangan terpengar ngomong doang aktif ya kawan-kawan tadi ilmunya bisa jadi tidak keluar semua ya agak lupa nanti teman-teman perlu ingatin juga nah disini juga ada ini nih ada praktisi-praktisi nih ada alumni-alumni ini oki-oki ini alumni dari Semarang TH bukan ya halo halo ini ada praktisi juga mas halo 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 apa kang waduh waduh iya kan kenapa kamu pakai masker lagi itu cuma foto profil nah ini alumni ini alumni ya silahkan misalnya silahkan silahkan kalau ada masukan juga aduh ini banget terbuka banget ya teman-teman kita juga sambil belajar kita juga datangnya dari komunitas yang basicnya tuh belajar ya saling ingetin saling kalau ada salah atau apa silahkan aja saya terbuka kok maksudnya nggak 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 ter fokus di saya doang teman-teman kalau ada masukan oh ini si hidungnya kurang apa gitu karena ini silahkan silahkan mas Weli nih mas Weli gimana kabarnya nih mas Weli halo waduh nggak nyangka ikutan juga nih kebetulan lanjut dulu kan lanjut kita belajar dulu sama kangkur nih ya thank you nih tadinya anak magang doang tapi aduh asik banget jadi pada banyak yang gabung juga silahkan ya kalau ada mau ada pertanyaan nah ini kita basicnya sudah seenggaknya sih untuk mulut sudah kita settle tuh nah ini tadi ya jadi kalau misalkan kita nggak bener gitu ya si base primary shape-nya kalau udah kita masuk ke high-res kadang susah gitu ngaturnya tuh karena poligonya udah terlalu banyak jadi ya area-area tertentu kadang nggak sesuai gitu pas pergerakannya tuh nggak 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 natural gitu pas kita gerakinnya tuh susah gitu apalagi yang visinya kurang oke akan berat banget gitu udah udah high-res terus kita harus ngedit lagi bagian yang primary gitu kadang susah juga silahkan kalau ada yang tanya nah teman-teman kalau misalkan kita masuk ke secondary kita juga sambil ngecek-ngecek yang primary-nya udah sesuai apa belum proporsinya jadi kayak contoh misalkan ini mata biasanya kan untuk penempatan di mata itu bingung harus dimana biasanya sih kalau yang paling gampang kalau misalkan kita bikin mata di sini jadi jarak antara satu mata ke mata hilangnya itu ya satu satu mata juga gitu bola mata misalkan di sini di sini bola matanya di sini jaraknya segini jadi nggak terlalu jauh nggak terlalu deket juga ini perlu disampaikan juga mungkin ini kebanyakan juga yang awam ya yang baru dapat pelatihan basic tahapan untuk menuju ke sculpting itu baiknya apakah orang baru belajar langsung sculpting atau perlu memahami apa dulu di dalam teknis modeling blender itu perlu disampaikan supaya takutnya stres gitu anak-anak belajar tanpa belajar ini dulu ternyata berat jadinya mereka kapok nah untuk menghindari itu gimana kur sebetulnya kalau sculpting itu kan medium sama kayak apa namanya model modeling gitu ya kan ada modeling itu ada yang modeling dari kayak misalkan bikin kepala bikin kepala itu ada orang yang bikinnya itu dari cube dari cube dulu dari spear ada yang dari nge-jiplak dari plan satu-satu gitu sampai sampai beres gitu sculpting itu sebenarnya medium cuman memang mediumnya itu dia lebih spontan gitu lebih kayak 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 mahat aja gitu nah biasanya sih lebih bagus kalau masuk sculpting itu minimal minimal banget tuh pemahaman pemahaman bentuk gitu pemahaman bentuk kayak bentuk kepala bentuk bentuk-bentuk dasar kayak kotak bulat atau misalkan tabung kayak gitu pemahaman harus harus paham dulu kayak misalkan kalau tabung dirotet tuh kayak dari lihat dari atas tuh kayak gimana dari bawah tuh kayak gimana gitu karena teorinya mungkin hampir sama kayak gambar gitu jadi kayak contoh misalkan ini kan kalau lihat dari sini ini tuh kan bulat ya jadi kayak kepala tuh jadi kayak bentuknya tuh kayak telor jadi gak pure bulat tapi disitu apa apa namanya kalau lihat dari sini kalau teman-teman pernah belajar how to draw mangga atau apa itu kan pasti jelas ya disini tuh bagian setengah kepala tuh dia bulat gitu nah yang kebawahnya tuh dia kayak kotak kayak lebih kalau untuk rahang atau ini tuh kotak gitu kayak aduh sorry saya mau cari dulu contohnya sorry bentar ya silahkan kalau dimantanya sambil saya juga nyari contohnya itu artinya kan memang banyak-banyak lihat mengobservasi bentuk-bentuk dasar ya kur ya di modeling fisik ya apa perlu ini kur megang bentuk-bentuk fisik jadi mengobservasinya gak di software blender gitu cari benda-benda yang ada di dunia nyata gitu ya sih kalau misalkan kalau misalkan lebih ke manusia atau orang ya lihat aja patung yang udah dibikin oh ini bentuk si kepaling itu kalau dari belakang itu bagian mana yang lebih kelihatan nonjol tetap kelihatan nonjol atau misalkan si batas dari tengkorak belakang itu sampai mana sampai apanya mata atau misalkan jarak bawah hidung teh sejajar sama apa kalau misalkan yang biasa standar ya jarak bawah hidung kita itu sejajar sama kuping bagian bawah dia sejajar kalau ditarik lurus itu kalau gambar ya itu tarik lurus itu sejajar sama kuping kuping bagian paling bawah gitu terus misalkan jarak bibir dari ujung kiri ke kanan kayak kalau ditarik ke atas itu sama kayak tengah-tengah bola mata kayak gitu kayak tadi juga misalkan dari dari jarak mata ke mata lain itu ada satu mata itu bisa dipelajarin di anatomi atau teori anatomi atau gambar itu biasanya dijelasin kayak gini ya contohnya misalkan dari samping itu dia kayak gimana dari atas itu kayak gimana jadi makanya saya tadi ngingetin kalau teman-teman pas nge-scrapting itu harus dilihat dari atas atas itu kayak gimana sih tulang ininya masih akan tetap kelihatan atau enggak gitu dari sini kalau dari rotet itu dia bentuknya kayak gimana mengerucut atau melebar gitu kalau mengerucut kayak gini ya ini kan kayak gini juga kan tulang si tongkorak manusia tuh kayak gini jadi bagian sini tetap nonjol ininya nonjol ininya kesini ke bawah gitu terus kayak gini dari bawah tuh ini terlalu nonjol atau enggak gitu jadi untuk scrapting itu sebetulnya gimana apa namanya preferensi teman-teman juga ada yang ah yaudah saya emang pelajarin dulu box modeling gitu baru ke scrapting ada juga yang langsung belajar ke scrapting itu nanti juga tergantung si pekerjaan juga misalkan untuk yang konsep artis misalkan konsep artis yang udah bisa tudy juga kalau scrapting itu bakal lebih ngebantu kayak misalkan bikin bentuk dasarnya dulu scrapting terus nanti di touch up gitu di photoshop gitu di di kereta atau di apa gitu itu bisa ngebantu gitu kalau teman-teman yang ngegambarnya bagus sih kalau scrapting harusnya bakal lebih lebih apa namanya lebih leluasa gitu lebih enak karena paham kayak bentuk kepala tuh kayak gimana alis itu ada posisinya dimana gitu itu lebih ke medium karena ini juga saya dulu belajarnya enggak pas udah bisa belajar box modeling enggak jadi waktu itu belajar props belajar bikin props gitu bikin meja kursi kayak gitu baru bisa belajar kayak gitu terus dikasih tahu oh ini ada media scrapting nih ada waktu itu perkenalannya ada di ZBrush software ZBrush diajarin ternyata asik juga gitu dari sini dari situ saya belajar oh ada medium lain nih selain box modeling gitu ada scrapting jadi kita bisa lebih leluasa ngemodeling tanpa harus kalau bikin kepala dimodel kan harus bikin topologi mulutnya dulu dilingkarin terus matanya juga dilingkarin dulu gitu kalau scrapting kan kita tinggal kasarnya kita tinggal tarik-tarik doang gitu tarik doang terus ini itu tergantung preferensi teman-teman gitu kalau misalkan ah susah ah udah nyerah dulu aja nanti cobain lagi gitu gitu silahkan silahkan teman-teman ada yang mau ditanya lagi saya mau istirahat dulu ngomong ya artinya Kang Kurnia walaupun tidak sengaja ya kebetulan jika Kang Kurnia langsung ketika basic scrapting pasti stress ya dia kebetulan banyak waktu atau udah lama di modeling box ya modeling biasa sebelum masuk ke fitur scrapting sehingga mungkin ketika masuk ke scrapting ya lebih cepat mungkin ya mungkin lebih cepat lebih lancar gitu ya namun ya tadi kata Kang Kurnia itu nggak ada cara yang bener-bener ya nggak ada rumus di modeling itu setiap orang punya tekniknya sendiri karena fiturnya banyak sekali di di blender itu fiturnya banyak sekali mungkin kita 10 tahun 15 tahun pakai blender mungkin hanya 20% kali yang dipakai bener nggak kur ada tools yang kita nggak pernah sama sekali nggak kita pakai contoh misalkan ini beras juga banyak ya sebetulnya tapi percayalah gitu yang paling sering dipakai ini playstrip ini mood udah sisa modifikasi aja gitu jadi tools gitu ya nah bagi orang-orang yang mungkin cara belajarnya seneng banyak dipegang gitu banyak dicari bisa jadi bisa lebih cepat gitu cuman ya mungkin belajar awalnya waktu lama tapi dia menguasai tools lebih banyak itu bisa lebih cepat lagi gitu karena tools tools-tools yang disediakan blender itu sebenarnya mempercepat aja sih sebenarnya dia tools utamanya itu mungkin ya hanya 4 atau 5 tools dia tambahin sampai puluhan itu guna mempercepat aja tapi ya itu beda-beda orang beda-beda teknik silahkan ya jadi jangan takut jangan harus mirip gitu seperti orang lain teknik buat sesuatunya tahapannya jadi bebasin aja tapi ya bagaimanapun yang namanya belajar ini fundamentalnya itu meniru ya di awal itu pasti meniru wajar ya meniru tapi setelah meniru tentu saja kita diharapkan bisa punya pemikiran sendiri nah itu artinya pembelajaran kita naik level selama kita baru bisa meniru dan meniru-meniru ya sudah levelnya ya peniru gitu kan nah tentu saja pembelajaran itu apa tujuan besarnya adalah kita menciptakan sesuatu yang sabar aja ikutin prosesnya karena pada dasarnya di dunia ini juga jarang ada yang original apalagi karya karya itu kayak saling nyontek satu sama lain jadi gak ada yang original teman-teman juga bisa lihat yang udah-udah gitu ya itu jarang banget yang bener-bener original hampir semuanya itu niru jadi jangan takut nyontek karena disebut ah harus idealis gitu harus punya karya sendiri enggak semuanya juga ini sih maksudnya awalnya niru dulu saya juga niru dulu gitu gak mungkin langsung langsung bisa ini kecuali yang udah dikasih mujijat ini saran aja dari pengalaman baiknya kita tidak mempercayai bakat ya tidak percaya akan tapi percaya akan kerja keras ada 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 yang berbakat betul ada yang berbakat tapi semuanya gak ada artinya tanpa kerja keras jadi saya banyak ketemu orang yang berbakat kita bisa kesimpulan kita tarik kesimpulan orang yang berbakat itu cenderung lebih cepat ya belajarnya tapi kalau orang berbakat itu tidak kerja keras dan tidak melatih dirinya banyak kok saya ketemu bagus modelingnya tapi yang ada yang merasa tidak berbakat kerja keras dan berlatih lebih bagus dari orang-orang yang berbakat gitu jadi yang menentukan ternyata bukan hanya bakat siapapun punya kesempatan yang sama yang menentukan adalah rasa keingin tahuan teman-teman dan kerja keras tentunya disiplin disiplin pasti pasti kan ada tahapan-tahapan yang kita mesti pelajarin kayak tempo terus dinamika gitu ya sebelum bisa main musik jadi kayak musik kan harus ikutin tempo ada cepat lambopnya gitu sama gitu-gitu juga kalau misalkan mempelajari sesuatu tuh gak bisa langsung plok bisa gitu sehari bisa gak mungkin gitu makanya kalau anak-anak sekarang yang misalkan baru seminggu dua minggu saya memang gak bisa padahal sebetulnya lihat dari teman-teman yang lain atau artis-artis yang lain mungkin yang udah malah udah umurnya tuh udah 40 tahun tapi terus-terusan gitu belajar kayak misalkan sebulan dua bulan ya bisa aja nyusul orang-orang yang udah udah lama belajar tapi gak konsisten gitu oke lanjut lagi kita mau bikin bola mata nah ini sebetulnya yang rada susah-susah gampang bola mata jadi ada beberapa medium ada kita bikin bola matanya terus kita tambahin sphere untuk bola mata ada juga yang langsung di sculpting tergantung ininya nah sebelum itu kita coba bikin dulu si resolusinya lebih kecil karena kita butuh detail yang lumayan banyak juga nah ini kita bikin dulu bola matanya jadi kan kalau dilihat dari samping tuh dia ada ininya soketnya mata itu ada soketnya jika sebenarnya apa namanya ya soket gitu elite ini tergantung critical matanya kayak gimana terus kita pakai yang ini baru kita pakai eh sorry ini class draw sharp kita lubangin kita smooth smooth kita bikin landmark dulu landmark itu jadi kayak tuannya dulu kayak gini terus kita tambahin ini ini boleh apa namanya elite eh soketnya kalau misalkan teman-teman susah nentuin bola mata teman-teman bisa apa lubangin dulu kita pakai clay strip clay strip terus sambil tahan control ini kita lubangin sampai lumayan 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 dalam lah sebenarnya lubangin nah terus masuk ke object mode kita tambahin sphere UV sphere atau atau disini ada add add mesh sphere oke kita rotate atau disini ada UV sphere klik klik alignnya ke view dia ke sini kita kita cerim ini nah ini kita smooth atau klik away atau disini ada object smooth bisa di smooth oke nah ini kita tadi ikuan bola mata oke kita bisa display mirror kita pick ini dia lebih gampang kita picknya ke sini jadi si mirrornya dia ngikutin kepala nah ini karena bola mata sudah ada ini akan akan lebih mudah kita ngaturnya disini kita masuk scalp mode lagi kita pakai clay strip lagi strip lagi atau bisa pakai grab juga kita kita bikin jarak matanya nggak terlalu deket nggak terlalu nah biasanya untuk satu kali percobaan teman-teman pasti bikinnya matanya jelek dulu itu jangan langsung langsung ah udah susah bikin mata gitu lanjutin aja dulu sampai benar-benar oke baru bilang gitu oh ini jelek oh ini bagus oke kita ini matanya terlalu bawah posisinya jadi kita tight-knackin bulamnya itu kita ini pakai grab lagi sedikit-sedikit ya tergantung tipikal bola matanya mau kayak gimana mau kayak Asia atau Eropa itu bentuk matanya bisa akan berbeda ya nah ini untuk bola mata disini tuh kita seolah-olah disini tuh ada bola mata ya soketnya kayak gini nah ini kayak gini G3 kayak gini jadi kayak bentuknya tuh kayak gini jadi nggak nggak kayak nggak kayak anim gitu gini disini doang enggak tapi dia lebih kalau yang ini tuh lebih kayak gini nah kayak gitu oke kita lanjut lagi nah balik lagi teman-teman kalau misalkan susah visual library-nya kurang teman-teman cari referensi ntar kita cari dulu silahkan ya teman-teman jangan pasif nanya aja apapun bebas kan kan sekarang lagi apa silahkan tanya aja jadi jangan terbunyi saya yang ngomong kak boleh tanya deh kak ini kan kakak kan nge sculpting-nya kan termasuk yang kayak realis ya nah kalau misalkan yang kayak kartuni itu yang harus diperhatikan itu apa aja kayak bedanya dari realis dalam sculpting ini tergantung mau mau bentuknya tetap humanoid atau realis eh humanoid atau lain gitu kalau tetap humanoid sebetulnya akan sama aja contohnya misalkan balik lagi kayak ke tadi jadi teman-teman itu kalau misalkan bikin manusia khususnya pengkorak atau kepala manusia terus kita sculpting gitu seenggaknya teman-teman juga tau apa namanya tadi balik lagi ke proporsinya jadi contoh misalkan ini kita mau bikin yang cibi ini kan pada dasarnya dia tetap ada ini kan ada tulang rahang disini tulang rahang kan ini ini kepala tengkorak kalau dari samping tetap gini kan gini kan cuman bedanya bedanya dia apa namanya si porsi mata posisi mata itu dia mungkin akan bedanya penentuan atau letak si part dari kepalanya itu dia lebih lebih cenderung apa namanya lebih gak proporsional jadi kayak nempatin hidung disini padang mulutnya disini biar lebih lucu alisnya disini tapi kepalanya gede banget gitu itu tergantung tergantung style gitu yang dibuat tapi secara overall untuk khususnya untuk human atau manusia itu tetap teman-teman mesti apa kayak di ada ada pakemnya gitu pakem bikin tulang rahang itu dimana itu dimana ini kan ini untuk rahang ini untuk kepala mungkin nantinya disini bakal ada apa namanya ya kuping ini karena kepalanya gede kan pada dasarnya sama aja jadi bikin penempatan apa namanya si rahang tuh dimana bentuk air socketnya dimana dagu dimana gitu ada yang di chat silahkan buat kereta yang lebar pose apakah biasanya kakak lanjut dari sculpting di ritopo dan diriking di oh iya jadi sebetulnya kalau ritopo itu kan tahap lanjutan dari sculpting jadi kalau kita memulai dari sculpting dari dari sculpt kayak gini contohnya apalagi dengan tadi high-res kayak gini teman-teman tetap harus ada tahapan yang namanya ritopologi karena kalau lihat dari edit mode nah ini poliginya gak mungkin kayak gini kan kita gak akan gak akan nganimate dengan poligon yang kayak gini jadi kita mesti pakai proses ritopologi dulu jadi setelah di ritopologi kita tekstur udah tekstur baru baru reading baru pose kayak gitu jadi gak khususnya dengan proses kayak gini ya sculpting yang high-res butuh high-res kayak gini itu mesti ada tahapan ritopologi kecuali teman-teman punya apa namanya base yang sudah topologinya bagus contoh misalkan bentar saya cari dulu file-nya itu pertanyaan oke bagus ya misalkan kalau ada yang mau nanya lagi ini sambil saya cari file-nya di depan ada yang mau disampaikan ini sambil saya nyari file nah contoh misalkan ini biasanya untuk ini tuh biasanya saya bikin dulu bikin dulu topologi yang udah bagus udah proper ya secara topologi udah bisa di-animate nah ini tuh biasanya saya bikin jadi saya tuh sebetulnya kalau lagi gabut gak ada kerjaan sama sekali saya bikin base-base yang sesuai sama pekerjaan misalkan contoh saya tuh sering bikin model yang stylized yang lebih lebih kartun gitu nah saya biasanya bikin base-base model yang kartun tapi punya topologi yang bagus jadi sisanya saya hanya ini aja edit aja jadi kayak sesuai si konsepnya kayak gimana misalkan contohnya konsepnya kayak 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 gini misalkan contohnya kayak gini misalkan nah saya tinggal ini aja saya tinggal sesuaikan aja misalkan kayak gini ini bibirnya kita tepatin ini kanan kayak gitu ini hidungnya hidungnya besar agak besar terus matanya juga besar ini yang kecil nah ini tuh biasanya untuk project saya tuh nyediain ini tuh untuk project-project yang sifatnya sangat urgent gitu kayak misalkan dua hari harus beres gitu full sama rigging misalkan nah ini kalau ada ini saya udah tinggal ngedit aja sisanya tinggal tahapan texturing gitu jadi gak jadi gak berkutat bikin model dari awal dari spear dari disrupting dari topologi enggak kayak gitu jadi ini tuh tergantung tergantung project juga tergantung timeline juga jadi kalau project-nya mepet terus project-nya harus besok beres nah saya udah punya base saya tinggal edit aja atau misalkan project-nya itu base-nya itu gak gak ada gak ada dimanapun gitu yang kayak bentuk matanya tuh dari satu mata ke mata lain itu jauh hidungnya beda sama sekali gitu nah itu biasanya saya konsep dari awal kayak gini kayak gitu terima kasih pertanyaannya bagus ada lagi pertanyaan teman-teman silahkan perbedaan perbedaan low poly dan high poly dalam modeler oke high poly dan low poly high poly itu ini polygon-nya banyak banget nih kayak gini polygon-nya banyak kayak kalau low poly sama kayak tadi ini juga gak low poly sih misalnya lebih ke medium poly jadi gak terlalu banyak gak terlalu sedikit juga tapi sudah cukup untuk proses animate kalau kalau kita tampilkan wireframe nah ini high ini low atau medium lah gini ada yang lebih low lagi biasanya untuk kebutuhan apa namanya si game terus ya mobile game mobile application gitu yang ada karakternya tapi low poly banget gitu ada juga kayak gitu low poly itu terbagi dari beberapa ini silahkan ada yang tanya lagi ya itu bisa dilihat sih jumlah polygon-nya ya kangkur ya ada di sebelah mana sih low poly biasanya di bawah 3.000 3.000 trainernya 48.000 ini 4.000 itu 10 kali lipat bedanya 10 kali lipat gitu ini ini cenderung kalau low poly gini cenderung lebih enak kalau kita animate jadi kita animatnya lebih ringan lebih lebih gampang juga sesuai topologi gitu kayak gini misalkan bikin senyum kayak gini tapi kan bikin shape key-nya gitu saya bikin ngedip kayak gini kan lebih gampang kalau polygon-nya kayak gini lebih lebih gampang gitu kalau ini kan susah kalau saya ngatur ininya tuh banyak gak rapih lagi gitu aduh ada pertanyaan lagi gak ya teman-teman sebenarnya kangkurnia ini mau menjelaskan dan ini sesuai dengan teori akademisnya kalau teman-teman ingin bisa memodeling terutama head human mau yang chibi anime mau yang korea mau yang eropa teman-teman harus hatam harus tuntas dulu menguasai yang realisnya nah ini banyak kejadian ada yang skip atau ada yang belum tuntas di realisnya makanya kalau kuliah seni atau DKP itu realisnya dulu yang diperbaiki atau yang hatam dulu karena semua fondasinya akan semua kembali ke realis nah tugas kita di apa di chibi di anime di dan lain-lain itu kan memanipulasi ya merekayasa gimana kita bisa merekayasa kalau objek realnya objek betulnya kita belum menguasai kan merekayasa itu artinya kita berangkat dari hal yang sudah menjadi pakem pakem ya pakem realisnya berarti pakem itu realnya realis style realisnya nah baru kita bisa rekayasa setelah kita punya yang realisnya atau tahu atau pahas nah itu rahasia ya sebenarnya kunci dari ilmu film balik lagi itu ya masuk silahkan jika mau ditanyakan lagi yang lain ini sudah padat ya ilmunya padat sekali ya banyak sekali dan saya memang terhipnotis juga ini baru sejam sudah jadi ya ini susah sekali memang modeling ini tapi ya teman-teman harus tahu dulu kangkurnya ini berapa lama sudah belajar blender silahkan kang busy ya siapa tahu orang-orang itu stress gitu kenapa saya sejam belum jadi apa-apa kangkur sudah jadi mungkin background belajarnya kangkur jelasin dulu ya jadi teman-teman kalau misalkan mau scouting atau modeling apapun itu sebetulnya karena cepat itu cepat atau lambat itu karena teman-teman tahu apa yang harus dilakuin gitu jadi kayak bikin bikin mulut itu dari mana dulu proporsinya kayak gini gitu nah jadi teman-teman kalau misalkan cepat atau lambat itu karena mungkin kalau lambat contohnya itu itu teman-teman nggak tahu harus mulai dari mana gitu karena mungkin selama ini nge-model misalkan atau apa gitu ya itu kadang random gitu caranya nggak tahu dari mana gitu apalagi yang misalkan si apa namanya cara belajarnya itu ngikutin tutorial yang sifatnya itu step by step makanya saya nyaranin kalau teman-teman yang belajar tutorial selain oke lah untuk pertama itu step by step bagus gitu ya karena kita tahu apa namanya pemahaman itu lebih ke memahami tools gitu terus ini tuh toolsnya posisinya di mana ini di mana gitu tapi kalau terlalu lama kalian belajarnya tutorial dengan tutorial yang step by step ketika ada contoh lain yang nggak ada dalam tutorial sebelumnya itu bingung aduh ini harus kemana gitu dan cenderung apa namanya ya bingung apa yang harus dilakuin nah biasanya kalau kalau apa namanya ya ngikutin tutorial bagusnya itu yang lebih ke proses gitu kayak jadi contoh untuk sculpting itu jangan cari tutorial yang how to sculpt ini gitu bukan tapi yang kayak yang ini aja yang apa namanya sebetulnya yang timelapse timelapse oh jadikan kalau timelapse itu kan cepat ya jadi kita ngeliat oh bikin mata tuh dia mulainya dari sini dulu oh kepala hidung tuh kayak gini dulu gitu dari sampingnya tuh kayak gitu gitu jadi itu juga apa namanya biasain juga cara cari tutorial atau materi belajar yang kita tuh bukan yang step tapi proses gitu lebih ke prosesnya gitu eh bukan sorry bukan proses tapi konseptualnya gitu dia mulainya tuh dari mana si 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 pemahaman si anatominya tuh kayak gimana gitu yang kalau kita lihat dari berbagai sudut pun sudut berbagai sudut manapun enak tetap tetap enak dilihat gitu jadi cari juga tutorial yang lebih konseptual gitu lebih ke apa namanya cara cepatnya atau cara bikin kepalanya kayak gimana atau misalkan khusus aja belajarnya yang topologi manusia gitu kayak tongkorak kayak kepala tuh ada apa aja gitu gak mesti diapalin nama-nama istilah latinnya nama-nama istilah science-nya gak usah tapi kayak ini tuh fungsinya apa terus nanti kalau di tulang itu eh nanti kalau di kepala tuh dia kelihatannya bagian mananya yang lebih menonjolnya kayak gimana ini kayak misalkan bibir juga kan sebetulnya dia tuh kayak ada beberapa ini ya beberapa otot kayak ini ini kalau lihat kita yang tadi kita lihat ini nah ini kalau lihat ototnya tuh dia bibir bibirnya sebenarnya ada beberapa otot halus gitu soft tissue kalau gak saya juga nah ini dia juga disini gitu jadi ada lebih realistik itu kelihatannya jadi gak langsung gak langsung kayak pecah-pecahnya gitu yang saryawannya enggak gitu jadi gak langsung kayak gitu jadi pertama bikin dulu apa namanya konsepsi ototnya tuh bagian mana aja blocking-blocking itu mana aja area-nya baru ke detail terakhirnya ini masih tab secondary dari shape jadi kan lebih lebih asik dilihat kayak misalkan dari sini disini tuh ada tulang eh tulang sorry disini tuh ada otot otot halus disini tuh disini juga sama karena dia selalu melipat gitu melipat dia pasti agak sedikit tegas aduh ini sudah mulai lumayan mengheng jadi teman-teman harus biasain juga di save ya pekerjaannya sebelah sini dia lebih tegas karena misalkan kalau lebih ke Eropa gitu ya dia lebih tegas disini ini juga bakal berpengaruh ya kalau misalkan kayak gini dia kesannya kayak gimana evolve tapi ada juga kalau misalkan alisnya ke atas karakteristiknya bakal beda gitu berpengaruh itu ya silahkan kalau ada yang menanyain lagi sudah kalau basic basic sculpting itu ya itu aja dasarnya sisanya konseptual belajar anatomi penempatan ini dimana gitu ya kayak ini tulang hidung juga dia ada beberapa apa nanya beberapa otot berbeda atau otot yang berlainan disini tapi tipis gitu ini juga nostril bibir disini juga kalau misalkan semakin berumur dia akan lebih kelihatan jelas disini kayak ini dia bakal yang bung disini disini itu paling itu aja paling ada lagi gak kira-kira silahkan yang raise hand bisa open mic ada itu di message message kekelihatan dan bisa bacain enggak Siti bisa coba bacain Siti ya Pak pertanyaan dari Anas Saputra Kak mau nanya kalau bikin karakter baik kalau bikin karakter baiknya dari kepala langsung dari kepala langsung ke badan atau kepala saja terus lanjut ke badan gimana sebentar jadi jadi gini oh iya stepnya ya stepnya buat karakter tuh baiknya dari kepala dulu baru ke badan atau seluruh badan dulu baru kayak kepalanya di scoping gitu mungkin oh jadi sebetulnya gimana ini ya gimana proses juga balik lagi tadi ke urgensi kalau kalau bikin karakter yang harus misalkan dua hari harus beres yaitu otomatis stepnya harus stepnya harus dipersiapkan dari awal tapi kalau misalkan bikin karakter sebetulnya kepala itu memang jadi acuan seluruh badannya jadi kepala itu kan kita sering jadi acuan kayak tinggi badannya segimana gitu terus proporsinya segimana itu biasanya memang mulai dari kepala dulu ke dulu terus ke badan kebawah gitu ini tuh bisa jadi acuan misalkan kalau yang tadi ya ini misalkan kalau misalkan itu 6,5 biasanya kita nah ini tuh eh teman kalau kalau kepala udah beres biasanya kalau ngikutin proporsi sesuai proporsi itu 1,2,3,4,5,6 6,5 atau 6 gitu nah ini biasanya badannya kayak segini gitu jadi kayak mulai dari leher terus ke badan pinggul nah ini pinggulnya terlalu pinggulnya terlalu pinggulnya terlalu tangan kayak gitu jadi ini bisa jadi acuan untuk proporsi seluruh badan jadi biasanya mulai dari kepala badan kaki terus nyatangan mungkin terakhir sama terakhir jari-jari biasanya nah setelah itu baru masuk detailing jadi jangan kepala dulu di detailing terus ke bawah gitu enggak jadi kepala dulu yang penting ada mulut sama mata udah cukup kuping nah terus ke bawahnya bikin dulu versi low poly badannya sampai jari-jari nah sisanya baru masuk ke detailing tapan satu-satu jadi kayak misalkan bikin lubang hidung terus lubang mata bola mata masukin bola mata terus ke badannya misalkan kayak ada lipatan lipatan sendinya kayak gitu jadi ada 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 prosesnya gitu jadi gak langsung detailing baru bikin badan enggak jadi tetap yang penting kita bikin seluruh proporsinya dulu baru terakhir detailing gitu jadi jangan bikin detailing dulu baru proporsi jangan lagi enggak oh iya kang mau nanya dong akang udah belajar udah pake dan belajar blender tuh udah berapa tahun dan hal pertama yang akang pelajari itu apa kalau boleh blender itu mulai dari 2010 sekitar 14 tahun yang lalu jadi abis keluar sekolah SMK itu langsung belajar jadi memang dasarnya memang sekolahnya gak ada ada pelajaran 3D apalagi 3D ya komputer juga saya gak suka banget gitu punya komputer tapi gak pernah dipake paling mainin musik doang gitu jadi gak pernah dipake sama sekali ketertarikannya itu memang mulai dari pelatihan sih waktu itu Kang Irvan juga bikin pelatihan dari Pemcode awal ketemu Kang Irvan juga dikenalin pelatihan tapi awalnya mulanya pake 3D Max dulu udah 3D Max setahun belajar 3D Max karena sebetulnya apa secara teori sama aja karena tools ya bedanya tools doang barulah masuk blender kebetulan ada pelatihan blender yang mana blender itu masih jarang banget orangnya yang bisa yang bisa blender itu jarang banget di internet juga gak ada gitu jarang karena sifatnya kan open source gitu jadi kayak software ecek-ecek gitu pada masanya kayak di kayak di apa pake blender gitu pake 3D Max aja karena rata-rata waktu itu si standar industri nya udah ya 3D Max gitu ada masuk blender karena waktu itu ikut blender juga pertama mungkin karena program kedua karena PC saya juga gak bagus kalau pake 3D Max jadi ada momen-momen dimana nge-cress gitu ya pake 3D Max karena berat pas ngerender terutama gitu itu berat banget nah pas cobain blender yang ringan banget itu saya langsung disitu belajar dan langsung belajar ke modeling gak animate sih gak gak langsung jadi modeling aja dulu dan waktu itu juga pas pertama kali kerja itu saya lebih ke pembuatan props jadi bikin props dulu bikin property meja kursi rumah kayak gitu terus ngulik juga environment baru masuk karakter kayak gitu jadi prosesnya memang gak lama tapi harusnya temen-temen eh prosesnya gak sebentar tapi harusnya temen-temen bisa lebih cepet karena apa source source sekarang tuh banyak banget software update tiap berapa bulan sekali gitu ya jadi gak gak ada alasan buat gak bisa belajar gitu karena apa apa sih source-nya dari mana-mana bahkan kalian bisa download model seenak tidak kesannya mau dimana juga mau model rumah mau model karakter juga sekarang yang free juga udah banyak banget gitu jadi bukan jadi alasan untuk temen-temen tidak belajar atau gak ada yang ngajarin gitu tuh fatal banget ada juga tools yang namanya masking jadi disini ada masking atau ini masking atau M source-nya M jadi kalau misalkan kita pengen keep area salah satu area tanpa harus ngerusak area tersebut kita pakai masking kita hitamin baru kita edit area yang lain ini lebih lebih memudahkan kita juga smooth untuk menghilanginya alt-M jadi balik lagi klik M sorry M ini masking area yang mau kita edit baru kita ganti ke brush lain mau disini mau grab kita disini jadi disini aja jadi detail lain contoh juga misalkan kayak bikin telinga oh sorry leher leher kita bisa pakai masking juga M masking sini ctrl-I untuk invert ctrl-I untuk invert terus kita tarik karena ini perempuan lehernya cenderung lebih kecil lebih ramping oke alt-M untuk ngilangin masking-nya nah kita pakai ini lagi dynamic topology lagi ini 6 aja jadi jangan terlalu high-res disini tuh di leher tuh dia ada kotot silin silakan silakan sambil ada ada pertanyaan silakan kita bentar lagi juga selesai kalau ada yang pertanyaan silakan sekarang ini kita nanti bisa sampai di situ lagi cuman dasarnya kayak gini disini tuh ada auto leher nah ini untuk kuping ini bisa pakai masking juga M masking disini terus ctrl i untuk invert terus kita tarik jangan lupa di save jangan lupa di save kita bikin dulu area yang lebih besarnya dulu ini ini posisi posisi kuping salah juga ya agak sedikit maju jadi kita belakang ini disini tidak mengganggu mengganggu silakan langsung aja di tengah-tengah kalau ada yang mau tanya jadi saya sambil skaping sambil ngobrol juga karena bentar lagi juga mau selesai untuk teorinya sama ya kayak tadi jadi blok di grab atau di apa namanya di move geser-geser aja sampai sesuai dengan referensi yang ada misalnya kalau kalian pakai referensi ini pakai clay strip sama kayak nambahin area atau ngurangin silakan kalau ada penanyaan tadi ada yang bicara sekarang kalau bikin karakter yang protagonis sama antagonis itu kita ngeliatnya dari sudut mana ya kalau teori dasarnya itu sudah banyak jadi biasa lah untuk protagonis itu dia lebih kalem jadi gak ada gimmick-gimmick lain kalau misalkan antagonis misalkan halisnya bisa lebih diturunin terus ini ya lebih dijelasin gitu kayak gini jadi kalau misalkan di teori dasar itu teori dasar si pembuatan karakter nah apa shape-shape ini tuh sangat berpengaruh dalam pembuatan karakter jadi kayak misalkan segitiga bulat sama kotak itu bakal berpengaruh dengan karakteristik kalau misalkan contoh segitiga itu lebih ke evil evil atau lebih jahat jadi contoh-contoh karakter yang lebih jadi kayak gini contoh misalkan ini lebih kelihatan jahat kayak gini jadi lebih mungkin gak jahat juga licik kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini misalkan ini kan kelihatan siluet juga kelihatan ini contoh paling dasar banget kita bisa memanfaatkan si shape-shape dasar yang ada disini jadi kayak segitiga itu lebih ke evil atau lebih ke licik atau lebih ke licin gitu ya kalau ke bulat dia lebih kind lebih baik itu lebih asik dilihat jadi kayak contoh lah misalkan kayak gini kalau kotak biasanya lebih ke kaku gitu jadi kayak lebih tegas lebih kaku lebih gak ganglak tapi lebih ke ya beda kan bisa dilihat kan beda ya ini bisa dipakai ini teori dasar banget kalau di kebuatan karakter ini teori dasar yang salah satu teori yang bisa dipraktekan gitu pas bikin shape dasarnya gitu atau kalau misalkan yang realistik mungkin dia lebih bisa menekankan area-area yang lebih jahat ini lebih kayak gini kan ini bisa ini bisa ini gini biasanya ke rahang atau alis gitu ya ya betul kayak gini ini kan beda kan jadi lebih banyak mungkin area-area yang lebih nyudut atau lebih ada siku apa namanya lebih tegas gitu tapi kalau yang lebih gini lebih bulat ini lebih adem dilihatnya gitu beda kan atau misalkan yang lebih tegas beda kan karakternya beda beda kayak gitu dulu bisa memilih fitur-fitur yang ada di muka kayak bentuk rahang alis mata kayak gitu itu paling kalau ada pertanyaan silahkan ini masih panjang kalau mau dilanjutin tapi segini juga harusnya udah cukup sih karena balik lagi tools yang tadi saya gak pernah pakai ini kan ini gak pernah ini gak pakai ini gak pakai ini saya cuma pakai grab sekali-sekali draw draw sub sama clay strip tapi yang paling sering dipakai itu draw sama smooth disini juga ada flatten jadi kayak bikin areanya lebih datar flat tapi sebetulnya ini kayak gini ini untuk modif aja sebetulnya ini juga bisa kita capai pakai grab grab juga bisa sebetulnya gini aja flatten kayak gini kita ratain dasarin terus kita pakai ini clay nah ini draw sharp sama aja kan sebetulnya sama aja gimana ini ada inflate ini lumayan suka dipakai juga inflate inflate jadi kayak bikin objeknya lebih mengembung ini abis operasi bisa silikon silahkan dokter plastik ya harus jago blender berarti oke teman-teman dari tadi kita sudah padat banget ya materi sudah banyak banget ya mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi atau update penambahan skill sebelum kita benar-benar tutup karena sudah dekat dengan Jumatan siapa tahu masih ada yang ingin ditanyakan silahkan silahkan ini yang dari ruangan kerja Nusa Edu ada yang mau ditanyain enggak nih kesempatan nih jarang-jarang bisa ketemu Kang Kurnia lagi ayo terakhir atau yang dari mana gitu dari luar juga boleh ya nanti kita coba upload ya rekaman ini supaya teman-teman bisa melihat kembali kita akan kabari oh ini ada ya silahkan open mic aja mbak Kartini halo kak iya saya dari Sumatera Utara kak iya saya udah udah lama punya ini ada apa tutorial dari kak Dodi ya tapi sampai sekarang saya belum belum berhasil untuk membuat sebuah sebuah proyek ya tapi ketertarikan saya ada gitu cuman gak tersalur gitu kak kendalanya gak tau apa terlalu berat apa terlalu gimana ya karena memang saya masih pemula cuman udah berapa tahun saya punya ininya tapi saya belum berhasil mengeluarkan suatu proyek nah mungkin ada motivasi atau inspirasi dari kakak kakak disini supaya saya bisa bisa membuat karya gitu karena memang ada minat seperti itu ya terima kasih terima kasih jadi sebetulnya kalau mau bikin tujuan target utamanya misalkan mau bikin proyek gitu ya sebetulnya sebelum itu kita mesti targetin dulu atau punya apa namanya target-target jangka pendek dulu sebelum jangka panjang ini saya kemarin juga bahas di teman-teman di Nusa Edu jadi sebelum bikin satu proyek besar misalkan animasi gitu ya contohnya misalkan short animation gitu cuman satu menit misalkan lah gitu itu jangan langsung bikin dulu satu rangkaian animasi jangan gitu jadi kita bisa bikin dulu misalkan target jangka pendek contoh misalkan kan kalau dari Pak Dodi itu kan tutorialnya udah lengkap banget ya dan itu juga mencukup dari basic intermediate sampai advanced juga ada tapi sebelum itu sebelum mencari lihat tutorialnya kita harus tahu dulu target jangka pendek kita apa misalkan mau bikin satu animasi satu karakter satu set satu apa namanya satu background terus di animate misalkan nah jangka pendeknya misalkan kita bikin dulu aja kita fokus misalkan di dua minggu pertama kita belajar modeling modeling dasar dulu modeling dasar sampai bikin props lah misalkan bisa bikin kursi dulu sampai rumah misalkannya gak gampangnya kita bikin modeling sampai misalkan diwarnain nah setelah target dua minggu itu terpenuhi baru masuk ke target lain tapi sebelum target itu belum terpenuhi misalkan belum bisa nih aduh masih jelek nih si modelingnya yaudah kita target lagi misalkan satu minggu ke depan saya udah harus bisa bikin scene atau props misalkan dari rumah kursi meja yang nanti bakal dipakai di animasinya jadi target kita juga spesifik jadi gak terlalu melebar kemana-mana nah kalau misalkan udah target kita terpenuhi tiga minggu pertama oke kita start lagi untuk target selanjutnya tapi biasanya di target sebelum target sebelumnya kita istirahat dulu aja kalau misalkan butuh istirahat adalah karena ini juga buat proyek personal proyek jadi jangan terlalu dipaksain gitu kita butuh refreshing juga karena mungkin kita basic gitu baru belajar itu pasti tetap butuh semangat gitu misalkan dulu beberapa hari baru masuk ke target selanjutnya dari misalkan target model oke kita masuk ke belajar karakter bikin karakter nah dari karakter itu ada rigging ada sampai rigging misalkan rigging bikin kontrolernya dari situ beres kita target aja dua minggu lagi misalkan dari ada bikin karakter udah itu bikin selanjutnya gitu terus nah sampai udah target kita semua terpenuhi kan ada tahapan-tahapannya ya modeling rigging animate render lighting baru terakhirnya editing kayak gitu jadi targetnya itu terpenuhi satu-satu dulu jadilah satu rangkaian kalau misalkan kita mulai dari langsung bikin animasi itu pasti susah kita gak tau targetnya mulai dari mana terus outputnya akan jadi seperti apa gitu maka jadinya kecewa jadi kita setting dulu target-target dari jarak pendek baru jangka panjangnya kayak gitu semoga membantu kalau kesulitannya sejauh ini sampai mana kira-kira yang kesulitannya apa ini kemarin sampai di tutorial yang keberapa ya mau bikin kursi atau apa kemarin itu jadi pakai mouse-nya itu ya ada untuk tools-toolsnya itu kadang bingung yang penggunanya kayak gimana sehingga karena ada kesulitan lama-lama gak gak dibuka lagi gitu ya mungkin kayak misalnya di satu tutorial itu ada tools yang kita tuh eh ini tuh harus nge-click apa gitu kan kadang seperti berarti target awalnya target awalnya misalkan di dua minggu pertama tuh yaudah basic aja benar-benar basic interface dari mulai navigasi pengenalan tools terus apa navigasi ya navigasi mungkin ada add-on atau lain-lain itu aja fokus dulu gitu jadi nanti pas ada tutorial yang kita tuh gak tau wah ini mah pasti disini gitu terusnya itu karena kita udah paham duluan makanya balik lagi kalau ikutin step-by-step kadang gitu ini tuh dari mana gitu jadi harus tau dulu paham kontep di satu apa iya iya pak oke selanjutnya bang kasih bang dulu saya buat karakter selalu kurang bagus bang bagaimana biar lebih bagus kasih sarannya udah sampai pening buat karakter aja belum bagus-bagus kalau bagus-bagus saya juga sama belum bagus sih dari awal pasti jelek dulu pasti gina-gina dulu gitu aduh jelek banget itu dibanding yang lain jelek gitu tapi yang paling efisien buat teman-teman biar lebih bagus kalau saya saranin juga kemarin ke teman-teman yang saya edu pertama latih dulu sense of art-nya jadi kayak hati-hatiin karya-karya orang lain lihat aja dulu misalkan sebelum misalkan sebelum kerja lihat dulu scroll-scroll pinterest atau art station art station khusus bikin karakter model udah rupa itu karya-karya itu cek aja setiap mulai kerja atau sebelum kerja atau misalkan setiap pagi pas mau kerja itu lihat karya orang oh ini kayak misalkan anatominya bagus oh ini misalkan creature-nya atau bikin monster-nya tuh si texturing-nya bagus detail gitu lihat aja dulu rutinin aja itu jadi kayak ngelatih itu tuh sama dengan ngelatih sense of art kalian gitu jadi oh buka yang bagus tuh kayak gini oh otot yang bagus tuh kayak gini jadi itu juga bisa sambil nambah visual library teman-teman visual library itu kayak apa namanya kayak kita ngebayangin kursi ngebayangin kursi tuh pasti setiap orang beda-beda gitu ya nah itu tuh visual library gitu jadi kalau kita ngebayangin burung gagak oh kayak gini bentuknya kita langsung bikin digambar atau di 3D gitu nah kalau yang susah bikin kalau yang nggak punya visual library yang bagus banyakin referensi nah cara cara selain itu tadi kalau biasanya yang sering saya lakuin dulu tuh itu liatin dulu art station karya-karya orang lain scrolling aja dulu sampai tiap-hampir tiap hari hampir berapa bulan tuh saya rutinin liat art station karya-karya orang lain dari situ sense of art saya tuh kelatih gitu kayak gitu ada pertanyaan lagi nggak silahkan ada pertanyaan lagi nggak izin tanya dong izin bang tanya bang kangkurnya ajin ya tanya ini kalau kalau contoh nih kita misalkan punya komputer spesifikasi rendah nih kebetulan kita mau mau render nih mau render nih spesifikasinya rendah wah kita hitung-hitung kalau kita misalkan kan kita setelah kita render by 1 frame gitu kan wah ini lama juga kalau dihitung-hitung misalkan 250 atau 350 frame wah lumayan lama nih nah nyasatinya gimana nih terutama bagi komputer-komputer yang spek-speknya spek rendah nih begitu bang kalau dihitung-hitung Halo, Siti. Bisa dimoderasi yang itu, message? Oh, ya. Tadi ada yang bertanya dari... Oh, ya. Dari message-nya, ya? Dari PPK Indonesia tadi bertanya kan, spesifikasi kalau misalnya laptop dengan spek yang kurang untuk ngerender tinggi, itu solusinya apa ya? Tergantung. Pertama, teman-teman mau bikin apa dulu? Animasi atau apa gitu? Animasinya mau sepanjang apa, terus kualitasnya mau kayak gimana? Nah, kalau kita tahu PPK kita kurang bagus, ya pertama sadari dulu. Sadari dulu, PPK kita tuh nggak bagus gitu. Jadi, kita juga bisa nargetin karya kita mau sejauh apa. Kalau misalkan teman-teman kuatnya di animasi. Animasi itu sebetulnya kalau untuk portfolio, nggak mesti bikin karya full model sampai animasi sampai render. Render nggak. Kadang cuma model karakter doang tanpa di render gitu. Itu lebih jadi satu portfolio yang bagus buat kita gitu. Makanya, teman-teman penguatannya di mana dulu? Kalau misalkan modeling, yaudah bikin turn table aja 360 derajat dulu. Jadi ngerender dari depan sampai kejiri kanan, itu sambil muter ya, video muter gitu. Kalau misalkan mau bikin karya, ya itu balik lagi. Kalau misalkan kekurangannya di PC, ya antara kita nyewa render farm atau ngikut ke temen. Ikut nih, punya-punya PC bagus, yaudah renderin di orang lain. Atau kita lihat juga bikin animasinya, speknya kayak gimana. Kalau misalkan terlalu banyak model, terlalu banyak aset, ya itu kita kurangin gitu. Manfaatin si, minimalisi si propertinya dikurangin, atau si podgonnya dikurang-kurangin aja. Jadi biar lebih ringan. Kayak gitu sih, secara gampangnya. Kayak gitu, teman-teman. Karena itu lebih ke cenderung ke hardware sih. Saya juga kurang, terlalu kurang paham untuk hardware. Karena itu lebih, ya itu mah preferensi masing-masingnya. Jadi nggak bisa preferensi lain-lain gitu. Tidak bisa nyarani yang terlalu gimana gitu. Paling saya gini, kalau biar-biar saya nanya, saya paling menyenangkan, speknya kurang bagus. Kurang jelas, mas? Kurang jelas. Kita beli lah. Paling kalau saya mengakalinya, kalau misalkan kita mau menganimasi, kebetulan kan ini saya kebetulan membuat untuk engineering, untuk mesin-mesin. contoh, saya bikin mesin screwdriver, mesin extruder, dan sebagainya. Kalau, karena kebetulan karteknya banyak, itunya, pokoknya agak high risk ya, high risk, high resolution. Paling yang saya bisa lakukan, paling ya bikin, mau render, paling bisa bikin, misalkan per 100 frame, atau per 50 frame gitu. Baru saya render, kemudian ganti lagi, saya simpen lagi dengan nama lain, gitu lagi terus, gitu sampai nyabung-nyabung, baru kita editing terakhirnya gitu. Ya, sebenarnya itu juga bisa. Terus, engine rendernya juga, kita mesti paham juga, kan sekarang ada engine yang real time ya, ada pakai if juga, itu bisa lebih ringan harusnya, kalau ada blender ya. Kalau pakai yang lain, itu biasanya kan lebih berat, ya itu pasti cenderung lebih lama juga sih. Jadi kita pakai engine, render engine yang sesuai aja sama PC kita, ya maksimalin aja di situ, kayak gitu. Gitu paling untuk ini. Ya, betul-betul sih. Cuman, ya kadang itu, karena kan kalau, contoh nih, kalau kita mau bikin presentasi, yang minimal, durasinya sekitar 9 menitan, 3 menitan, apalagi ngerendernya ya, mungkin agak lama gitu kan, dengan spek kompi yang kurang memadai, ya mau tidak mau kayak gitu. Cuman, karena kita jujur aja ya mungkin, bagaimana kita, apa itu, minta solusinya lah gitu ya, mungkin dari pernah yang, kasus-kasus, atau mungkin pernah pengalaman-pengalaman kangkurnya, yang udah ini ya, udah pernah ini ya, pernah dihadapi. Gimana caranya ya, terutama dengan spek-spek kompi, yang kurang memadai, apalagi dengan di, di komputer-komputer kantor, yang hanya disediakan dengan komputer, yang spek-spek biasa aja gitu. Ya tergantung, kalau proyeknya memang ada, ini ya nilainya sih, sebetulnya sekarang sudah banyak banget, opsi-opsi render farm yang online, jadi kita tinggal upload file, kita bayar di situ, terus kita siapin filenya, terus render di online, jadi nanti kita tinggal, cuma download hasilnya doang gitu, yang nanti berupa sequence gitu, itu juga bisa sih, sebetulnya sekarang udah banyak banget, tinggal cari render farm online aja, jadi kita bayar gitu, jadi kita gak mesti mikirin, lama nyari itu cepat banget biasanya, gak makan harian gitu, kalau cuman frame-frame nya sedikit mah, itu salah satu solusi terbaik sih, yang bisa disaranin, jadi kalau memang proyeknya memang ada, apa nilainya, sama harus ditentu cepat, ya itu sih, paling bagus, render online aja, render farm online, kayak gitu. Kayaknya nanti kantor mah, gratis mah enak, musikin. Nah, bisa bikin proposal aja pak. Bikin proposal untuk render farm, paling berapa gitu, gak sampai sejuta, tergantung, maksudnya gak sampai jutaan sih, kalau gak salah. Kalau, 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 sama-sama. Itu paling, ya, terima kasih semua, memang tidak akan selesai ya, kita bahas hari ini, mudah-mudahan, kita punya kesempatan lagi, tapi yang pasti, kita sangat berterima kasih kepada Kang Kurnia, mari kita doakan ya, supaya karir Kang Kurnia lancar, ya, ilmunya berkah, karena sudah berbagi dengan kita, ya, amin. terus, ya ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi, saya pikir, kalau kita buka lagi rekamannya, itu terjawab, tapi intinya gini, saya juga sering mempertanyakan permasalahan hardware, ke orang yang sudah lebih senior, itu, saya dapat jawaban yang bagus ya, kita ingat, Toy Story, ya, film Toy Story 1, itu dibuat ketika komputer paling canggih Pentium 3, dan spesifikasi Pentium 3 sudah nggak ada, ya itu rendah banget, tapi bisa menghasilkan, Toy Story yang sudah menghasilkan banyak, ya, di zaman itu, ya, segitu bagus, ya, tapi, lihat, ya, cara kreator-kreator Toy Story itu, memaparkan atau membuat filmnya itu penuh dengan kesederhanaan, ya, jadi, intinya bukan masalah hardware-nya sebenarnya, tapi kita lebih realistis gitu ya, ya, ketika hardware-nya rendah, ya, pasti objek-objeknya kita akan minimalisir, dan ternyata ada rahasianya, ya, rahasia dari sebuah karya atau film, yang bisa menyelamatkan detail, ya, kehebatan, kecanggihan, itu di dalam animasi adalah cerita, jadi ketika kita nggak punya hardware yang keren, kita harus membuat cerita yang menarik, storytelling yang menarik, konsep yang menarik, sehingga menutupi nanti, apa, kelemahan-kelemahan kita di visual, dan itu sering terjadi, ya, bikinlah cerita yang bagus, dan ketika kita punya hardware yang bagus, ya, baru kita ngobrolin tentang estetika, ya, kecanggihan, kecantikan, dan didukung oleh cerita yang bagus juga, jadi masih ada yang bisa diselamatkan dari hardware yang kurang, bisa jadi hanya kotak sabun, ya, modeling-nya yang simple-simple, bulat-bulat tanpa detail, ya, lighting juga minimalis, yang penting terlihat, tapi cerita yang menarik, ya, cerita yang keren, akan melupakan penonton, akan keter, ya, keterbatasan kita, itu aja, nanti mungkin, materi yang lain bisa disampaikan, seperti itu, ya, karena kita, hari Jumat, nih, terima kasih, Kang Kurnia, terima kasih teman-teman yang lain, ditunggu aja, terima kasih selanjutnya, saya tahu, ada, ada materi-materi yang menyumbang materi-materi, ya, dan, hari ini pun kita, senang banget dapat banyak materi, mohon doanya, ya, buat Kang Kurnia ini, supaya karirnya, lancar, ya, rezekinya melipah, amin, terima kasih semuanya, terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, terima kasih semuanya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Kang Kurnia, sama-sama, terima kasih, semuanya, terima kasih, 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 terima kasih,